Sejak minggu 27 September 2020, kasus virus corona di Provinsi Jambi melonjak tajam. Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya resmi mengambil keputusan di mana gedung 6 lantai RSUD Raden Mataher dijadikan tempat isolasi OTG virus corona. Gedung Papelkes Pijawan yang dijadikan tempat isolasi pasien positif virus corona tanpa gejala saat ini sudah pedung. Pemerintah Provinsi Jambi telah mewacadakan gedung LPMP untuk menampung pasien baru. Dabun lantaran belum adanya kepastian izin dari pihak RT dan warga setempat. Bahkan berdasarkan hasil rapat evaluasi tim gugus tugas bersama unsur Forkompibda, pasien terpapar virus corona tanpa gejala akan ditampung di gedung mangkrak Raden Mataher. Berdasarkan informasi yang diperoleh, gedung mangkrak yang memiliki edap lantai tersebut akan dijadikan sebagai gedung perawatan VVIP. Dabun agaran sebesar 10 miliar untuk kelanjutan pembangunan tersebut direkovisin sudah menangani virus corona. Hasil peninjauan di lapangan, PJS Gubernur Jabi, Pejabat Sekda, Kepala Dinas PUPR, dan Direktur RS Udera dan Mataher akan melanjutkan pembangunan gedung tersebut dengan kategori layak pakai. Pembangunan ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober. PJS Gubernur Jabi, Restuar di Daud mengatakan, pembangunan gedung dilakukan di tahap pertama untuk menampung pasien dengan jumlah 44 kamar kapasitas 88 tempat tidur. Pengadaan fasilitas dikoordinir langsung oleh pihak rumah sakit. Fasilitas yang nanti akan kita gunakan untuk menampung pasien COVID nantinya ke depan. Ini yang kita lihat, ini akan kita membangun secara bertahap. Tadi sudah disampaikan juga, insya Allah dalam bulan Oktober ini sudah bisa difungsikan. Kepala Dinas PUPR, Provinsi Jabi, FAUCI, berkatakan, pembangunan telah dimulai pada pekan terakhir September. Tahap pertama yakni pembersihan, dilanjutkan finishing lantai, plafon, dan beberapa infrastruktur lain. Di tahap pertama ini, pembangunan akan difokuskan pada lantai 1, 2, dan 3, dengan anggaran mencapai 5 miliar rupiah. Sudah melakukan dan keliring pembersihan-pembersihan lapangan dulu. Pembersihan dulu, persiapan dulu. Apalagi pekerjaannya seperti keramik termasuk ya? Semua, lift kan sudah tersedia, tinggal untuk operasionalnya kita butuh terapu. Masih sebagian besar sudah dikatakan.